Rusia mengklaim telah melumpuhkan sedikitnya 86 fasilitas militer milik Ukraina dalam serangan yang terjadi pada Sabtu malam. Menurut jurubicara militer Rusia, Mayor General Igor Konashenkov, serangan militer tersebut dilakukan di kota Dinprom, Mikolaiv, dan kota besar kedua di Ukraina, Kharkiv. 86 fasilitas militer yang diklaim dihancurkan oleh pasukan militer Rusia, diantaranya adalah dua gudang amunisi, 49 benteng pertahanan, dan fasilitas militer lainnya. Tak hanya itu, Konashenkov juga mengklaim pasukannya telah berhasil menghancurkan markas yang diduga menjadi pusat tentara asing dan juga bayaran yang ditugaskan untuk memerangi Rusia. terima kasih telah menonton!